Saya sekarang masuk ke konteks dakwaan dalam perkara ini, Saudara Ahli. Di dalam perkara ini, Prof, ini para pelaku didakwa dengan ketentuan pasal 340 dan 338, pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa 338. Bisa Saudara Ahli jelaskan dalam hubungan tadi juga hubungan bentuk kesengajaan. Apa yang membedakan antara 340, konteks pembunuhan berencana, dengan pasal 338? Dan bagaimana kemudian ukuran kesalahan atau bentuk kesalahan yang melingkupi di dalam elemen pasal 340 dan 338? Silahkan. Baik, mohon izin yang mulia. Nah, dapat ahli jelaskan bahwa pasal 338 KUHP dan 340 KUHP adalah pasal-pasal atau aturan yang mengatur tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang direkonstruksi dengan istilah atau dikenal dengan sebutan tindak pidana pembunuhan. Nah, untuk membedakan antara rumusan yang terdapat dalam ketentuan pasal 338 dengan pasal 340 KUHP, tentu acuan kita adalah unsur-unsur yang terkandung di dalam kedua pasal itu. Kalau kita perhatikan rumusan pasal 338 KUHP dan 340 KUHP, kedua pasal ini justru merumuskan aspek kesalahan itu dalam bentuk dengan sengaja. Dengan sengaja, baik 338 maupun 340. Nah, kesengajaan yang dirumuskan dalam baik 338 maupun 340 KUHP, itu dapat digolongkan sebagai kesengajaan dengan maksud. Dengan maksud ya, karena apa namanya, tujuan dari si pelaku melakukan tindak pidana itu adalah untuk mewujudkan akibat dari delik yang dirumuskan dalam kedua pasal itu, yakni hilangnya nyawa orang lain. Tapi meskipun demikian, antara kedua pasal ini terdapat perbedaan yang signifikan terkait dengan unsur kesengajaan itu juga. Sebab dalam 340, kesengajaan itu tidak hanya berhenti sampai di kesengajaan itu, tapi dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu. Jadi, unsur direncanakan terlebih dahulu ini adalah merupakan unsur pembeda yang sangat elementer antara 340 dan 338. Baik, kami lanjutkan Saudara Ahli. Tadi disebutkan soal unsur yang sangat berbeda antara 338 dan 340, dengan sebelumnya berencana terlebih dahulu. Andi Hamsah di dalam bukunya bahkan menerjemahkan mode, premeditatus, premeditating itu dengan perenungan. Dia menerjemahkannya dengan perenungan. Bisa Saudara Ahli jelaskan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan makna berencana ini? Dan apa ukuran-ukuran kriteria sehingga kita bisa mengkualifikasikan bahwa ini adalah bagian dari unsur berencana? Silahkan Prof. Baik, mau izin yang mulia. Pembentuk undang-undang ternyata tidak menjelaskan makna dari frasa direncanakan lebih dulu, lebih dahulu, atau furbidahtirat itu. Nah, oleh karena itu, pada ketika pembentuk undang-undang tidak merumuskannya, maka tentu kita harus melihat ke dalam teori atau pendapat dari para ahli terkemuka, kemudian kita juga bisa melihat ke dalam putusan-putusan pengadilan yang sudah menjadi juris prudensi konstan, yang diikuti oleh hakim-hakim berikutnya pada ketika mengadili perkara yang sama. Nah, dalam penelusuran terhadap berbagai literatur dan putusan-putusan hakim, terungkap bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dulu, dahulu, atau furbidahtirat itu adalah minimal harus memenuhi tiga unsur atau tiga syarat. Yang pertama adalah bahwa kehendak untuk melakukan perbuatan itu harus diputuskan dalam suasana tenang. Dalam suasana tenang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaan perbuatan sebagai manifestasi dari kehendak itu, itu harus ada waktu yang cukup yang bisa digunakan oleh si pelaku untuk merenungkan, mempertimbangkan, dan sebagainya. Apakah dia akan kembali untuk tidak melakukan kejahatan yang pesangkutan, artinya ada waktu yang cukup. Nah, barangkali nanti mungkin perdebatannya terkait dengan suasana tenang dan waktu yang cukup itu. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah bahwa pelaksanaan dari kehendak itu, pelaksanaan dari kehendak harus juga dilaksanakan dalam suasana tenang, dalam keadaan tenang. Demikian.